Untuk menekan harga daging dan kebutuhan pokok, pemerintah melakukan sidak ke pasar tradisional. Selain sidak, pasar murah juga dilakukan untuk menunjang daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pangan. Sidak dilakukan pemerintah kota Depok bersama disperindak di pasar Agung Sukmajaya Depok, Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk mengecek langsung harga sejumlah kebutuhan pokok selama Ramadan. Wakil wali kota Depok, Supradi Supriyatna, yang terjun langsung dalam sidak ini, melakukan pengecekan sejumlah kebutuhan pokok seperti daging sapi, daging ayam, sayur mayur, hingga bumbu dapur. Dalam sidak ini, diketahui sejumlah harga masih tinggi. Seperti harga daging sapi yang masih berkisar Rp125.000 per kilonya. Sementara daging ayam masih dikisaran harga Rp55.000 per ekornya. Untuk mengurangi beban masyarakat, pemerintah kota Depok akan menggelar pasar murah dalam waktu dekat. Harga yang diberikan akan disesuaikan dengan standar harga bulog. Ada beberapa barang yang memang naik, namun juga ada beberapa barang yang harganya tetap. Ada juga barang yang harganya turun. Beberapa hari yang lalu, harga daging sapi sempat Rp130.000, namun sekarang ini harganya turun antara Rp122.000 sampai dengan Rp125.000. Begitu pun harga ayam. Nah, kalau harga ayam ini tergantung pasokannya. Kalau memang pasokannya agak tersendat, ya harganya tinggi. Walaupun tidak menjelang hari raya. Kalau untuk kebutuhan lain, seperti bumbu-bumbu ini ada kenaikan Rp2.000. Ada juga yang memang harganya bertahan. Rencananya pemerintah kota Depok akan terus melakukan sidak dengan menggelar operasi pasar ke seluruh pasar tradisional yang ada di kota Depok. Sementara itu, untuk menekan harga daging dan sembako, Bulog Kabupaten Subang, Jawa Barat menggelar operasi pasar murah di depan halaman kantor. Dalam operasi pasar murah itu, Bulog menjual daging sapi sebesar Rp80.000 per kilogramnya. Operasi pasar murah juga menjual sejumlah kebutuhan barang pokok lain yang dijual di bawah harga pasar. Dalam waktu dua jam, hampir semua sembako yang dijual habis diborong masyarakat. Kontributor Berita 1, Depok dan Subang.